Halo guys selamat datang di bangun official jadi di video kali ini saya akan unboxing dan sekaligus mereview sebuah modem dari telekomsel ya di sini saya beli dari salah satu marketplace yaitu shopee dengan harga 200ribuan saja Nah untuk modem ini juga sudah support semua kartu ya jadi ini sudah di-unlock dan untuk kecepatannya sendiri ini bisa mencapai maksimal 500 mbps Nah untuk koneksinya disini bisa kita gunakan ke dalam beberapa perangkat bisa kita gunakan di sebuah perangkat komputer handphone terima kasih 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 video-video saya yang sebelumnya oke jadi kita akan langsungkan saja koneksi ke komputer disini saya akan masukkan atau colokkan ke komputer saya nah kita akan tunggu saja sampai lampunya menyala nah ini dia sudah menyala berwarna merah berarti itu tandanya modem ini sudah bisa terkoneksi oke kita akan lanjut ke komputer apakah sudah terhubung nah disini untuk jaringannya sudah terkoneksi ke komputer kita tinggal tekan yes terlebih dahulu maka otomatis jaringan ini sudah terkoneksi ke komputer kita tanpa memasukkan password ataupun id dari modem ini nah buat kalian yang mau langsung mengkoneksikan juga ke hp kalian kalian bisa langsung nyalakan wifi di perangkat handphone kalian oke disini saya akan coba tes terlebih dahulu apakah untuk jaringannya sudah terkoneksi atau belum saya akan beralih ke browser lalu saya akan masuk ke beranda youtube untuk memutar video oke guys jadi kita tunggu saja sampai prosesnya selesai disini saya harus memasukkan chipset terlebih dahulu oh sekedar info saja jadi sebelum ini saya menggunakan koneksi internet dari hp satu ke hp lainnya itu menggunakan mode hotspot nah untuk mode hotspot sendiri kekurangannya ya hp yang kita gunakan untuk hotspot itu akan terasa sangat cepat panas dan baterai tersebut akan cepat terkuras juga ya jadi saya gunakan modem ini untuk membantu keseharian saya menambah 4000 jam tayang youtube karena saya menggunakan beberapa perangkat untuk menjalankan ataupun menonton youtube channel di youtube saya sendiri oke disini bisa kalian lihat untuk koneksinya sudah tersambung untuk video bisa sudah bisa di putar jadi saya akan langsung lanjutkan bagaimana caranya mengkoneksikan modem ini dari hp oke kita beralih ke wifi kita akan cari perangkat ini di wifi kita ya kita akan matikan terlebih dahulu datanya lalu kita masuk ke wifi lalu kita carikan username nya disini untuk username nya sendiri bernama 4GUV4782 lalu kita akan masukkan password standarnya disini untuk password standarnya terdiri dari angka 1 sampai 0 untuk susunannya sendiri bisa kalian lihat seperti ini oke jadi disini sudah tersambung maka kita akan tes terlebih dahulu apakah bisa atau sudah terkoneksi klik ke dalam internet saya akan buka youtube lalu akan saya putar salah satu video dari randa youtube saya nah ini dia guys buat kalian yang youtuber pengula yang penasaran bagaimana secara saya mendapatkan saya menambahkan 4000 jam tayang secara cepat silahkan tonton video saya yang ini ya oke jadi disini sudah terkoneksi dan sudah bisa memutar video di youtube saya sekarang tinggal waktunya saya untuk mengganti username ataupun kata sandi dari modem bawaan ini jadi langsung saja kita masuk ke browser lalu di kolom pencarian kita akan ketikan iv yang terdapat di belakang modem tadi ya di belakang tutup tadi jadi tulisannya harus sama persis seperti apa yang di belakang jadi disini untuk tulisannya bukan titik tapi titik 2 sebelum 8080 oke kalau sudah tepat seperti ini kita akan langsung enter ataupun cari maka kita akan dialihkan ke websitenya seperti ini oke untuk username sendiri disini kita akan gunakan selamat menikmati terima kasih terima kasih agar kita bisa mengatur lebih lanjut di websitenya ya karena kalau tidak tersambung kita tidak bisa lanjut ke ini pengaturan di websitenya karena membutuhkan koneksi internet oke untuk kata sandinya disini saya akan ganti ya dari kata sandi standar 123 sampai 0 disini saya akan coba kata sandi yang lain oh iya jadi kata sandinya minimal 8 angka ya kalau kurang dari 8 angka disini tulisannya akan seperti itu jadi disini saya akan gunakan untuk contoh angka 0 saja 8 kali oke saya akan tulis 8 kalau sudah kita save maka koneksi internet kita akan terpotos kembali jadi kita harus sambungkan kembali wifi kita kalau bisa kalian lihat nah disini saya akan coba kita lupakan jaringan terlebih dahulu atau menghapus jaringannya lagi oke setelah itu kita masukkan kata sandi yang sudah kita buat barusan nah disini sudah terkoneksi itu artinya kita sudah berhasil merubah kata sandi maupun username dari modem bawaan ini oke sekian tutorial kali ini semoga bermanfaat buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya ya selamat menikmati